Aksi pembakaran sejumlah rumah yang dilakukan oleh sekelompok orang masih terjadi di Yalimo, Papua. Menurut pihak kepolisian, aksi tersebut buntut dari konflik pilkada di wilayah itu. Sementara lebih dari seribu orang warga Yalimo maupun warga pendatang masih mengungsi. Diikuti dari Kompas.com, aksi pembakaran tersebut dilakukan oleh sekelompok orang terhadap 5 unit rumah di Yalimo pada Selasa 24 Agustus 2021. Kabar tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Polda, Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamau. Aksi pembakaran lanjutan ini terjadi ketika kedua masa pendukung pasangan calon pilkada Yalimo dilaporkan mulai bisa mengurangi tensi konflik. Mustafa mengatakan masa pendukung kedua pasangan calon yang bertikai sepakat masyarakat tidak boleh keluar masuk Yalimo sampai ada pelaksanaan pemungutan suara ulang. Seorang warga Yalimo, Yohannes Dogopia, mengatakan larangan keluar masuk tersebut ditandai dengan pemasangan palang-palang di sejumlah jalan. Sejumlah jalan ditutup masa pendukung termasuk pasar dan kiosk ditutup. Kesepakatan tersebut membuat masyarakat Yalimo kesulitan mendapatkan akses memadai di bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok. Hingga Rabu 25 Agustus 2021, lebih dari seribu warga Yalimo yang didomisili warga pendatang menyelamatkan diri dengan mengungsi ke Kabupaten Wamena. Saat aksi pembakaran terjadi pada akhir Juni dan awal Juli, para pendatang ini sempat mengungsi ke instansi TNI Polri. Namun akhirnya memutuskan mengungsi ke Wamena dan sekitarnya. Hingga sejauh ini belum ada keterangan dari Pemprov Papua, KPU Papua, serta kedua pihak yang bertikai tentang jalan keluar dari kemelut pilkada yang bisa diterima semua pihak. Diketahui kasus pembakaran tersebut terjadi setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan pasangan R.D. Dabi, John Wilil, dan memutuskan pelaksanaan pilkada ulang di Yalimo akhir Juni lalu. Alasannya R.D. Dabi dinilai masih berstatus mantan terpidana, sehingga baru dapat mengajukan diri sebagai calon bupati lima tahun mendatang. Pendukung yang tak terima lantas membakar sejumlah bangunan, termasuk bangunan milik pemerintah. Demikian informasi dalam Hot Topic kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!